Alvaro Morata diduga merupakan permintaan lain yang secara khusus dibuat oleh manajer Roma Daniele de Rossi. Selama beberapa hari terakhir, nama Morata sering disebut-sebut dalam pemberitaan yang mengisyaratkan kepindahan ke Roma musim panas ini. Setelah dikaitkan dengan klub ibu kota pada tahun lalu, Morata kini menatap kemungkinan nyata untuk kembali ke Serie A karena masa kerjanya di Atletico Madrid sepertinya telah berakhir. Striker asal Spanyol ini sangat vokal tentang kesediaannya untuk bermain di luar negeri dan kini Roma dianggap sebagai peluang nyata baginya. Menurut jurnalis Italia Mimo Ferretti dari Radio Mana Mana Sport, Daniele de Rossi secara khusus meminta Roma untuk menanyakan Morata yang dianggap sebagai pemain kuat dan sangat cocok untuk timnya menjelang musim depan. Bersama Federico Ciesa, Morata kini dianggap menjadi salah satu target utama Roma di musim panas. Pembicaraan sedang berlangsung dan pemain Spanyol itu dilaporkan tertarik untuk menurunkan tuntutan gajinya. Roma dilaporkan memantau situasi seputar hak bebas matas Hummels. Back veteran Jerman itu disebut-sebut menjadi incaran di Alorosi setelah muncul kabar bahwa Hummels tertarik mengadu nasib di Serie A. Masa depan Hummels tidak lagi dikaitkan dengan Borussia Dortmund. Back asal Jerman ini telah memutuskan untuk tidak memperbarui kontraknya dengan klub dan, mulai tanggal 1 Juli ia akan tersedia dengan status bebas transfer. Menurut Fabrizio Romano, Hummels sudah menolak tawaran dari Arab Saudi dan jelas-jelas menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di Eropa. Dalam beberapa pekan terakhir, pemain berusia 35 tahun itu terus dikaitkan dengan Roma yang ingin memperkuat lini pertahanan mereka. Namun Milan juga menunjukkan ketertarikan pada mantan pemain Bayern Munich tersebut sehingga meningkatkan persaingan di Serie A. Roma mengincar keeper standar pelige Arnaud Bodat. Gialo Rossi telah memasukkan Bodat di urutan teratas daftar kandidat mereka untuk peran penjaga gawang pilihan kedua. Seperti diberitakan dalam Il Romanista edisi hari ini, Gialo Rossi telah menunjukkan minat nyata terhadap keeper berusia 26 tahun yang mengakhiri musim dengan 5 clean sheet. Surat khabar tersebut melaporkan bahwa standar pelige telah menetapkan harga 5 juta euro untuk Bodat yang kontraknya akan berakhir tahun depan. Pemain Belgia itu akan ditempatkan sebagai pelapis Mille Sevilla, menggantikan pemain veteran Rui Patricio yang akan meninggalkan Roma dalam beberapa minggu mendatang sebagai pemain bebas transfer. Rumor potensi pengambil alihan Friedkin atas Everton telah dikonfirmasi di Inggris. Pemilik Roma nyatanya siap memperluas jaringannya ke Liga Premier Inggris. Laporan terbaru Sky Sports UK menyebutkan bahwa pemusaha Amerika dan pemilik Friedkin Group yang juga menukangi Roma, telah mencapai kesepakatan dengan pemegang saham mayoritas Everton, Farhad Mosiri, untuk membeli klub tersebut. Faktanya, selama beberapa waktu, Sky Sports UK sempat memberitakan ketertarikan Friedkin terhadap klub Inggris tersebut dan kini kesepakatan tersebut sepertinya telah berakhir. Setelah mengambil ali Roma pada tahun 2020 dan kans setahun yang lalu, Friedkin memperluas kekuasaan mereka ke Liga Premier, mengakui sisi 94 persen saham Everton. Roma dilaporkan telah mengalihkan perhatian mereka ke penyerang Atletico Madrid lainnya. Pengejaran klub ibu kota terhadap Samu Omarodion nampaknya menemui jalan buntu karena Atletico Madrid enggan menjualnya dan dikabarkan telah menolak proposal 40 juta euro untuk penyerang berusia 20 tahun tersebut. Alhasil, Gialorossi memutuskan untuk fokus pada pemain Atletico Rodrigo Riquelme. Menurut Gianluca Di Marzio dari Sky Sport, Roma mengajukan permintaan pertama untuk Riquelme. Permintaan Atletico terhadap winger berusia 24 tahun itu juga cukup tinggi. Colchoneros dikabarkan meminta 25 juta euro untuk melepas sang pemain. Riquelme total memoleksi 3 gol dan 4 asis dalam 34 penampilannya bersama tim Asuhan Diego Simuan musim lalu. Leonardo Spinazzola siap move on dari Roma. Back sayap asal Italia ini diperkirakan akan segera berstatus bebas transfer. Setelah 5 tahun di ibu kota Italia, Spinazzola sangat ingin pindah ke tempat lain di Italia, pilihan yang dia sukai setelah menolak tawaran dari Saudi. Menurut Coriri dello Sport, Napoli mewakili kemungkinan nyata bagi pemain berusia 31 tahun itu. Faktanya, surat kabar tersebut melaporkan bahwa Direktur Olahraga Napoli Giovanni mana terlibat dalam pembicaraan dengan agen Spinazzola, Davide Lippi. Keduanya sedang membahas syarat status bebas transfer dan tuntutan gaji Spinazzola. Kontrak sang pemain bersama Roma akan berakhir pada tanggal 30 Juni dan Gialorossi tidak berniat memperbaruinya. Pada musim terakhirnya bersama Roma ia membuat 36 penampilan antara Liga, 24, 1 gol dan 2 asis dan Coppa Italia dan Liga Eropa, 2 asis. Roma mewakili kemungkinan nyata bagi striker Spanyol Alvaro Morata. Pemain Atletico Madrid yang tidak lagi disukai itu sekali lagi dikaitkan dengan Gialorossi setelah sempat dekat dengan klub tersebut pada tahun lalu. Dengan kembalinya Romelu Lukaku ke Chelsea, Roma ingin menambahkan pemain nomor 9 penting ke dalam skuad mereka. Daniele de Rossi disebut-sebut secara khusus meminta Morata yang kualitasnya sangat ia hargai. Menurut jurnalis Italia Mimo Ferretti dari Radio Mana Mana Sport, Roma telah menghubungi rombongan Morata atas permintaan de Rossi. Dari pertanyaan tersebut muncul fakta bahwa Morata bersedia menerima pengotongan gaji agar bisa kembali ke seri A di mana Roma menjadi pilihan utamanya. Bersama Federico Ciesa, Morata dinilai menjadi target utama Roma. Negosiasi diperkirakan akan sulit dan memakan waktu lama, namun bukan berarti tidak mungkin. Roma terus mengincar Raul Belanova sebagai target utama di sayap kanan Daniele de Rossi. Back sayap Torino menjadi pilihan-pilihan de Rossi untuk memperkuat tim musim panas ini. Seperti dilansir Tutomer Cato Web, Torino menilai Belanova sebesar Euro 20-25 juta, yang akan mewakili keuntungan modal yang besar bagi Granata. Harga tersebut dianggap mahal oleh Roma yang, bagaimanapun, berorientasi untuk melanjutkan tekanan dengan mencoba memasukkan rekan-rekan teknis ke dalam kesepakatan, mungkin salah satunya adalah pemain Zalewski, Celit, Somurodov, Solbaken, Kumbula dan Primavera seperti Pagano, Golik dan Pisili. Portal Berita melaporkan bahwa untuk saat ini Belanova belum menanggapi proposal Roma karena ia fokus di Euro bersama tim nasional Italia. Namun pihak klub disebut masih terkunci dalam pembicaraan dengan rombongan sang pemain. Agensi yang mewakili Belanova juga mewakili Matteo Prati dari Kaliari yang tertarik dengan Roma sebagai calon wakil Paredes. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!